Tuhan bisa gunakan penyakit kita Manasorgawi, Selasa, 21 Januari 2020 Adapun himan Tuhan terambil dari 2 Korintus 12, ayat 7-10 Saya terima keadaan badan saya yang sensitif terhadap beberapa hal Debu, rumput, udang, kepiting, kacang, alkohol, dan sebagainya Semua ini sudah sejak kecil saya lalui Ada bagusnya juga untuk saya Membuat berpikir dulu sebelum memilih makanan Kadang gangguan alahinya berat, kadang enteng Seringkali saya mengeluh, terganggu saat pelayanan Tetapi semua itu harus dilawan Mulai dari bibir bengkak, gatal-gatal, dan sebagainya Sangat mengganggu sekali Saya pikir Tuhan juga malu Kalau hambanya tampil dengan wajah yang tidak keruan Atau mungkin Tuhan bilang Biar saja, itu persoalan biasa kok Terkadang saat berada di daerah Saya lupa membawa obat anti alergi Saya harus selawan dengan membasuhnya Memakai air dingin Lumayan juga untuk mengurangi gangguan Saya jadi ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus Tentang gangguan di badannya yang kerap menjengkelkannya Ia sudah beberapa kali melengking Tapi Tuhan bilang Cukuplah kasih karuniaku bagimu Satu kali saya pernah berteriak Menengking karena jengkel terhadap gangguan ini Karena seringkali muncul mendadak akibat keteladoran sendiri Saya ingat satu kali teman saya dari Australia Memperlihatkan teh celup yang dia bawa dari sana Ia sedang membanggakan teh tersebut Katanya Teh itu sangat istimewa Kita semua ingin mencoba malam itu Saya minum teh itu Lalu kontan batuk Yang tak henti-hentinya Sehingga obat yang saya bawa pun Tidak sanggup menolong saya Saya harus bertahan malam ini Selama lebih dari satu jam batuk tanpa henti Seperti kerongkangan menjadi menyempit Sulit untuk bernapas Siapa sangka itu terjadi di sebuah kota kecil di Kalimantan Jauh dari mana-mana Maka saya harus lebih waspada lagi Saya pernah berusaha menghilangkannya dengan sebuah cara Ternyata muncul kembali Bisa jadi Hanya daging babi dan ayam saja Yang saya tidak alerhi Seperti yang saya katakan di atas Alahir ini membantu saya Menghindarkan diri dari jenis-jenis makanan Tertentu Yang mungkin saja kurang baik Untuk tubuh kita Sedikit saja untuk ingin mencoba makanan tertentu Saya sudah harus pikir panjang akibatnya Tuhan itu baik Sebab Apa yang kelihatannya Sebagai gangguan bagi kita Sebenarnya adalah Caranya untuk menyelamatkan kita Ya Menyelamatkan kita Dari apa-apa yang bisa berbahaya Untuk tubuh ini Tuhan memakai bermacam-macam cara Untuk menyampaikan peringatan Dan Awasan Hampir saja kita Selalu berharap Jangan terlalu keras Awasannya Sebab Sungguh Sangat mengganggu Jika terlalu keras Syukur saja Semuanya Dizinan Tuhan Terjadi dalam hidup kita Kadang-kadang hidup itu Perlu Tidak sempurna Supaya kita punya Ren Atas kesenangan Dan hobi kita Ambil hikmat Dari semua kejadian Belajar bersyukur Terlepas dari Kekurangan-kekurangan Yang ada pada diri kita Hanya Tuhan Yang mahal sempurna Kata-kata bijak Apapun kebenaran kita Tuhan tidak peduli Yang ia tahu Adalah bahwa kita Adalah anak-anaknya Mutiara kata hari ini Di tengah-tengah Kesulitan Selalu ada Kesempatan Dari Albert Einstein Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Untuk kekurangan Yang ada padaku Karena aku Meyakinin Hal itu menjadi Rem bagi diriku Untuk tidak Menjadi sombong Di dalam Nama Tuhan Yesus Aku bersyukur Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!